Kitab Kejadian, Pasal 31 Waktunya untuk berangkat, Yaakub melarikan diri. Pada suatu hari, Yaakub mendengar anak-anak Laban berbicara. Mereka berkata, Yaakub telah mengambil segala sesuatu milik ayah kita. Ia telah menjadi kaya, dan dia mengambil semua harta ayah kita. Yaakub memperhatikan bahwa Laban tidak lagi sebaik dahulu. Tuhan berkata kepada Yaakub, Kembalilah ke tanah airmu sendiri, tempat nenekmu yangmu tinggal. Aku akan menyertaimu. Yaakub berkata kepada Rahel dan Leah untuk bertemu dengan dia di ladang di tempatnya menjaga kawanan domba dan kambing. Ia berkata kepada mereka, Aku telah melihat ayahmu marah terhadap aku. Dahulu ia selalu baik terhadap aku. Tetapi sekarang tidak lagi. Kamu berdua tahu bahwa aku telah berusaha kerja keras untuk ayahmu. Tetapi ia menipuku. Ia telah menukar upahku sepuluh kali. Tetapi selama itu, Allah melindungiku dari semua penipuan Laban. Pada suatu waktu, Laban mengatakan, Engkau dapat mengambil semua kambing yang berbintik. Itu menjadi upahmu. Setelah ia mengatakan itu, Semua ternak melahirkan kambing yang berbintik. Jadi semua milikku. Kemudian Laban mengatakan, Aku akan menahan kambing berbintik. Engkau dapat memiliki semua kambing bergaris. Itulah menjadi upahmu. Setelah ia mengatakan itu, Kemudian semua ternak melahirkan kambing bergaris. Allah telah mengambil ternak dari ayah kamu dan memberikannya kepadaku. Aku bermimpi pada suatu waktu ketika ternak kawin. Aku melihat bahwa hanya kambing jantan yang bergaris dan berbintik yang melakukan perkawinan. Malaikat Allah berkata kepadaku dalam mimpi itu. Katanya, Yaakub. Aku menjawab, Ya. Malaikat mengatakan, Lihatlah, Hanya kambing yang bergaris dan berbintik yang kawin. Aku yang membuat itu terjadi. Aku telah melihat semua yang salah yang dilakukan Laban terhadap engkau. Aku melakukan itu supaya engkau dapat mempunyai semua anak kambing yang baru lahir. Akulah Allah yang datang kepadamu di Betel. Di tempat itu, Engkau membuat mezbah. Engkau mencurahkan minyak ke atas mezbah dan membuat suatu perjanjian kepadaku. Sekarang aku mau supaya engkau siap untuk kembali ke negeri tempatmu dilahirkan. Rahel dan Leah menjawab, Yaakub, Ayah kami tidak harus memberikan apa-apa kepada kami apabila dia mati. Ia menipu kami seperti pendatang. Ia menjual kami kepadamu. Dan kemudian dia memakai semua uang yang seharusnya milik kami. Allah mengambil semua harta itu dari ayah kami. Dan sekarang menjadi milik kita dan anak-anak kita. Jadi, Engkau harus melakukan apa saja yang dikatakan Allah kepadamu. Yaakub bersiap untuk perjalanannya. Ia menaikkan anak-anak dan istri-istrinya ke atas untah. Kemudian mereka mulai berjalan kembali ke tanah kanaan di mana ayahnya tinggal. Semua kawanan ternak milik Yaakub berjalan di depan mereka. Ia membawa segala sesuatu yang diperolehnya selama ia tinggal di padan aram. Pada waktu itu, Laban pergi menggunting wall dari dombanya. Ketika ia pergi, Rahel masuk ke rumahnya dan mencuri berhala milik ayahnya. Yaakub menipu Laban, orang aram itu. Ia tidak mengatakan kepada Laban bahwa ia berangkat. Yaakub membawa keluarganya dan segala sesuatu miliknya dan berangkat segera. Mereka menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju daerah pebukitan Gilead. Tiga hari kemudian Laban tahu bahwa Yaakub telah lari. Jadi, ia mengumpulkan orang-orangnya dan mulai mengejar Yaakub. Setelah tujuh hari, Laban menemukan Yaakub dekat daerah pebukitan di Gilead. Malam itu, Allah datang kepada Laban dalam mimpi. Allah berkata, Hati-hati atas setiap kata yang engkau katakan kepada Yaakub. Mencari berhala yang dicuri. Besok paginya, Laban menangkap Yaakub. Yaakub telah mendirikan kemahnya di atas gunung. Jadi, Laban dan semua orangnya mendirikan kemahnya di daerah pebukitan Gilead. Laban berkata kepada Yaakub. Mengapa engkau menipu aku? Mengapa engkau mengambil anak-anakku seperti engkau menaklukkannya dalam perang? Mengapa engkau pergi tanpa memberitahukan kepada aku? Jika engkau memberitahukannya kepada aku, aku memberikan jamuan makan kepadamu, disertai dengan nyanyian dan tarian. Engkau tidak membiarkan aku mencium cucu-cucu dan anak-anakku untuk mengatakan selamat jalan. Engkau sangat bodoh melakukan itu. Aku berhak menyiksa engkau. Tetapi tadi malam, Allah ayahmu datang kepadaku dalam mimpi. Ia mengingatkan aku jangan menyiksa engkau dengan cara apapun. Aku tahu bahwa engkau ingin kembali ke rumah ayahmu. Oleh sebab itu, engkau berangkat. Tetapi mengapa engkau mencuri berhala dari rumahku? Yaakub menjawab. Aku berangkat tanpa mengatakan kepadamu karena aku takut. Aku berpikir engkau akan mengambil anak-anakmu dari aku. Tetapi aku tidak mencuri berhalamu. Jika engkau menemukan orang yang bersama aku disini yang telah mengambil berhalamu, mereka akan dibunuh. Orang-orangmu menjadi saksiku. Engkau dapat mencari milikmu. Ambillah segala sesuatu milikmu. Yaakub tidak tahu bahwa Rahel telah mencuri berhala Laban. Laban pergi dan memeriksa seluruh perkemahan Yaakub. Ia melihat ke dalam tenda Yaakub dan kemudian ke dalam tenda Leah. Kemudian dia melihat ke dalam tenda tempat tinggal kedua hamba perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan berhala dari rumahnya. Kemudian dia masuk ke tenda Rahel. Rahel menyembunyikan berhala itu di dalam pelana unta. Dan dia duduk di atasnya. Laban melihat seluruh tenda. Tetapi tidak ditemukannya berhala itu. Dan Rahel berkata kepada ayahnya. Ayah, jangan marah padaku. Aku tidak sanggup berdiri di depatmu. Aku sedang datang bulan. Jadi, Laban melihat seluruh tenda. Tetapi ia tidak menemukan berhala dari rumahnya. Yaakub sangat marah dan berkata. Apakah aku telah melakukan kesalahan besar? Hukum yang mana yang telah kulanggar? Apa hakmu harus mengejar aku dan menghentikan aku? Engkau telah memeriksa segala sesuatu milikku dan tidak menemukan milikmu. Jika engkau menemukan sesuatu, tunjukkanlah kepadaku. Letakkan di sini, supaya orang-orangku dapat melihatnya. Biarlah orang kami menentukan siapa di antara kita yang benar. Aku telah bekerja 20 tahun untukmu. Selama masa itu, tidak ada seekor anak domba dan kambing yang mati ketika lahir. Dan aku tidak memakan seekor pun dari kawanan biri-birimu. Setiap kali seekor domba diterekam binatang liar, aku sendiri selalu membayarnya. Aku tidak membawa binatang yang mati kepadamu dan berkata bahwa itu bukan kesalahanku. Tetapi aku dirampok siang dan malam. Pada siang hari, matahari mengambil kekuatanku. Dan pada malam hari, tidurku diambil oleh kedinginan. Aku telah bekerja 20 tahun seperti hamba untukmu. Untuk 14 tahun pertama, aku bekerja untuk kedua anakmu perempuan. 6 tahun lamanya, aku bekerja untuk mendapat renakmu. Dan selama masa itu, engkau mengubah upahku 10 kali. Allah nenek moyangku, Allah Abraham, dan yang ditakuti oleh Ishak, bersama aku. Jika Allah tidak bersama aku, maka engkau menyuruh aku pergi tanpa sesuatu. Tetapi ia melihat kesulitan yang ada padaku. Ia melihat pekerjaan yang telah kulakukan. Dan tadi malam, Allah menguji bahwa aku benar. Laban berkata kepada Yaakub, Perempuan itu adalah anakku. Anak-anak itu adalah milikku. Dan ternak itu milikku. Segala sesuatu yang engkau lihat di sini adalah milikku. Tetapi aku tidak dapat melakukan apapun untuk menahan anak-anakku dan anak-anak mereka. Jadi, aku bersedia membuat perjanjian dengan engkau. Kita mendirikan sebuah tugu sebagai bukti bahwa kita mempunyai perjanjian. Yaakub menemukan sebuah batu besar dan meletakkannya di sana sebagai bukti bahwa perjanjian telah diadakan. Ia berkata kepada orang-orangnya untuk mendapatkan beberapa batu lagi dan membuat tugu. Kemudian mereka makan di samping tugu itu. Laban menamai tempat itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yaakub menamainya Galeed. Laban berkata kepada Yaakub, Tugu ini akan menolong kita berdua mengingat perjanjian kita. Oleh sebab itu, Yaakub menyebut tempat itu Galeed. Kemudian Laban mengatakan, Biarlah Tuhan menjaga kita apabila kita berpisah satu sama lain. Jadi tempat itu juga disebut Mizpah. Kemudian Laban mengatakan, Jika engkau menyiksa anak-anakku perempuan, ingat bahwa Allah akan menghukummu. Jika engkau mengawini perempuan lain, ingat bahwa Allah melihatnya. Di sini ada tugu yang kuletakkan di tengah-tengah kita dan di sini ada batu khusus yang menjadi bukti bahwa kita telah membuat perjanjian. Tugu itu dan batu khusus itu keduanya menolong kita untuk mengingat perjanjian kita. Aku tidak akan pernah melewati tugu itu untuk melawan engkau dan engkau tidak melewati batu-batu itu untuk melawan aku. Semoga Allah Abraham, Allah Nahor, dan Allah nenekmu yang mereka menghakimi kita jika kita melanggar perjanjian itu. Ayah Yaakub, Ishak, menamai Allah dengan yang disegani. Jadi, Yaakub memakai nama itu untuk membuat perjanjian. Kemudian Yaakub menyembelih seekor hewan dan mempersembahkannya sebagai persembahan di atas gunung. Dan dia mengundang orang-orangnya datang dan makan bersama. Setelah mereka selesai makan, mereka bermalam di gunung. Pagi-pagi besoknya, Laban mencium cucu-cucu dan anak-anaknya mengatakan selamat jalan. Dia memberkati mereka, lalu ia pulang. Terima kasih telah menonton!